Dan saya terus terang, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak mau negeri ini dipimpin oleh pemimpin yang memenangkan pertarungan pemilu dengan cara curang. Haram hukumnya. Karena itu pertanggung jawaban dunia akhirat. Saya kira Bang Yusriel juga kesana juga sebagai partai kanan luar, partai bulan bintang. Jadi haram hukumnya kita dipimpin oleh orang yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang. Dengan cara membayar, dengan cara mengakali serekab, dengan cara mengakali manual dan lain sebagainya. Karena itu kalau kita melawan hari ini, ini adalah perlawanan konstitusional. Bukan perlawanan inkonstitusional. Dan mudah-mudahan forum ILC ini menjadi satu forum untuk mengabarkan bahwa kita masih bisa bersuara dan terus melawan kecurangan. Dan kita tidak melawan orang, kita melawan sebuah fenomena, kecurangan, ketidakadilan, ketidakbenaran, dan hal-hal yang merusak demokrasi kita. Karena kita tidak ingin negara ini menjadi negara otoritar kembali. Kita tidak ingin negara ini seperti negara order baru. Karena itulah kita butuh perlawanan agar demokrasi kita tetap tegak. Tim Nas Anies Muhaymin dan tim pemenangan Ganjar Mahfud sepakat pihaknya telah melakukan konsolidasi untuk menggunakan hak angket di DPR RI. Sejumlah bukti pelanggaran pemilu pun telah dikumpulkan untuk mendukung proses hak angket. Namun sampai saat ini belum ada pernyataan pasti dari PDIP untuk mendukung hak angket ini. Dewan Pakar Tim Nas Amin, Refli Harun, menyatakan jika PDIP tidak ikut dalam hak angket, maka hak angket tidak akan disetujui. Porsi 01 dan 03 walaupun tidak bisa dipisahkan. Tetapi yang jadi masalah adalah selama angket itu tidak ada pernyataan firm dari partai politik dalam melalui PDIP, ya angket tidak akan jalan. Nah karena itu ya kita sama-sama tunggulah PDIP seperti apa. Bapak, Ibu DPR, saya mau tanya dong, ini mau digulirkan hak angket mengenai dugaan kecurangan pemilu. Saya mau tanya nih, bukannya kecurangan pemilu itu udah ada yang nanganin. Ada yang namanya Bawaslu, ada yang namanya MK, kok dibawa-bawa ke angket? Mau meriksa siapa? Mau nyelidikin siapa? Rakyat malah tanda tanya nih. Jangan-jangan hak angket itu kecewa karena calonnya kalah. Rakyat malah tanda tanya. Itu tuh yang penting tuh. Undang-undang perampasan aset itu cepat disahkan. Cepat diketok. Bukannya yang enggak-enggak, dikit-dikit angket, dikit-dikit angket. Angket kok, dikit. Dari pada ribut kau terus bilang Pilpres harus diulang-ulang itu. Oke lah, kita sepakat lah. Nanti Pilpres ada putaran kedua. Kan begitu. Kan putaran pertama kan sudah menang Prabowo. Nanti putaran kedua, yaudah, main. Kubu 0-1 dan 0-3, main lagi putaran kedua. Untuk ngambil juara dua, kan begitu ya kan. Hadiahnya nanti gayung atau kipas angin. Kan di beberapa pertandingan, misalnya kan Piala Dunia, ada juara satu. Kan ada juara dua, juara tiga. Begitu juga pertandingan-pertandingan yang lain. Lembah karaoke, kan ada juara satu. Ada juara dua, ada juara tiga, kan begitu. Dan daripada pusing-pusing, yaudah nanti digelar aja Pilpres putaran kedua. Untuk mengambil juara dua, kan gitu. Hadiahnya bisa sepeda, kipas angin, gayung, atau payung, ya kan. Jadi bagi yang ngotot Pilpres putaran kedua, ya silahkan aja kalian senang-senang. Nanti akan mungkin digelar Pilpres putaran kedua untuk mencari juara dua. Hadiahnya sepeda, kipas angin, payung, atau gayung. Oke, selamat ya. Ya, semakin kesini rasa-rasanya hawa panas pemilu 2024 ini semakin terasa panas, guys. Dan hawa panas ini, menurut saya, sengaja diciptakan oleh kubu paslon 01 dan 03 setelah mereka mengetahui atas kekalahannya berdasarkan hasil quick count dari berbagai lembaga survei maupun dari hasil real count KPU. Intinya, guys, mereka seakan tidak percaya atau tidak menerima sebuah kenyataan pahit bahwa mereka sudah benar-benar kalah dalam kompetisi Pilpres 2024 ini. Sehingga kemudian mereka, seperti yang saya bilang tadi bahwa mereka sengaja menciptakan hawa panas dengan cara menuding telah terjadi kecurangan dan manipulasi suara secara terstruktur, sistematis, dan masif. Bahkan mereka menuding bahwa kecurangan tersebut sudah terjadi baik sebelum pencoblosan, saat pencoblosan, maupun setelah pencoblosan yang menurut mereka, guys, dilakukan oleh KPU, kemudian dilakukan oleh kubu paslon 02, hingga tuduhan tersebut juga ditujukan kepada Presiden Jokowi. Kemudian hawa panas ini semakin panas dan seakan tak terkendali lagi, guys. Setelah adanya isu, dugaan kecurangan pemilu tersebut akan dibawa kerana hak angket DPR. Dari sinilah perbedaan antar kubu semakin sengit lagi. Bagi kubu paslon 01 dan 03, tentu saja isu hak angket ini disambut baik bahkan bagi mereka, guys. Hak angket mengenai dugaan pemilu curang adalah suatu keharusan yang wajib dilakukan karena menurut mereka, KPU dan Mahkamah Konstitusi tidak lagi bisa dipercaya. Dan tentu saja, hal ini berbeda dengan sikap kubu paslon 02. Menurut kubu paslon 02, isu hak angket yang selama ini digaung-gaungkan tersebut adalah salah alamat karena menurut mereka, jika memang ada bukti terkait adanya dugaan kecurangan pemilu tersebut, maka seharusnya dibawa kepada lembaga-lembaga yang memang berwenang untuk itu. Yaitu bisa ke Bawaslu, kemudian DKPP, bisa juga dibawa ke Gakumlu, atau bahkan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi, guys, meskipun hawa politik 2024 ini panas seperti yang sudah saya sebut di awal, menurut saya, hawa panasnya tersebut tidak sampai dirasakan oleh masyarakat bawah, ya. Artinya, hawa panas itu atau bahkan kebakaran tersebut hanya terjadi di kalangan elit saja. Khususnya, hanya terjadi di kubu paslon 01 dan kubu paslon 03. Dan, kalaupun hawa panas tersebut juga terasa sampai ke lapisan masyarakat bawah, itu saya meyakini, guys, hanya akan terjadi pada pendukung 01 dan 03 saja. Dan, kalaupun hawa panas tersebut juga terasa sampai ke lapisan masyarakat bawah, saya meyakini itu hanya akan terjadi, guys, pada pendukung 01 dan 03 saja. Sementara bagi kita, sebagai pendukung 02, kita sudah menganggap bahwa pemilu sudah selesai, pesta demokrasi sudah selesai, dan kita juga sudah menggunakan hak pilih kita, bahwa hasilnya, seperti yang kita tahu, bahwa paslon 02 lah yang unggul, itulah pilihan mayoritas rakyat Indonesia yang harus kita terima, yang harus kita hargai, dan harus kita hormati. Gimana, guys, menurut kalian? Tulis mendapat kalian di kolom komentar. Sekian, dan terima kasih.